Saya tidak pakai perhitungan, saya telpon langsung kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, kemarin tanggal 4, malam 4, ya Allah ini sudah 29, satu sawahnya kapan? Ya Allah, kemarin tanggal 5, semua kuih kayak mana, makanya disalahkan orang-orang, urusan yang sungguh setiap Allah. Peraturan atau undang-undang yang berasal dari akal manusia itu tidak akan pernah bisa menyelesaikan permasalahan umat. Kenapa? Karena akal manusia itu terbatas, tidak bisa menjangkau semuanya. Jadi untuk membuat undang-undang seharusnya dikembalikan kepada syariat, seharusnya dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Produk-produk undang-undang yang diciptakan oleh Sistem Demetrasi itu tidak akan pernah bisa menyelesaikan permasalahan umat. Amin minta kepada Bapak Jokowi, apakah Bapak Presiden, Bapak Napoli, seri aja untuk mengadu doma anak poliswa ini? Kalau begitu, sungguh Bapak Jokowi tidak pantas Anda menjadi pemimpin yang ini yang sudah meletak-meletak persatuan Indonesia. Sila ketiga dalam Pancasila. Persatuan Indonesia berarti Anda Bapak Jokowi sudah tidak sepatutnya Anda keluar. Saya Pancasila, saya Pancasila. Anda Pancasila, kami sebagai rakyat hari ini menggugat. Kami datang jauh-jauh dari daerah, ingin adanya perubahan untuk Indonesia ini. Kami bertanya, kami emak-emakmu datang ke sini pasang badan, ingin perubahan untuk Indonesia ini. Kami pasang badan untuk meminta pertanggung jawaban kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Pak Jokowi, tolong sampaikan, tolong sampaikan saya bicara dari rakyat, dari rakyat bawah. Anda telah mengajak-ajak demokrasi Indonesia ketika Anda menggugat lewat MK. Anak-anak yang belum merayak. Anak-anak si Gibran, Pak Jokowi, belum pantas untuk menjadi bagai Presiden Republik Indonesia ini. Dia masih terlalu muda, belum punya pengalaman, belum punya keilmuan. Hai, Bapak Jokowi, seharusnya Anda mempalu. Kenapa Anda sendiri gagal menjadi Presiden Republik Indonesia? Hari ini kami emak-emak, ekonomi, ekonomi susah. Dan Anda juga, Anda juga bersama Menteri-Menteri Anda mempersilahkan banyaknya Tegak Aci yang masuk ke Indonesia. Sementara anak-anak kami banyak pengangguran. Sekali lagi, hari ini kami dari atas rumput akan teriak. Kami akan teriak. Bapak Jokowi, Anda sudah gagal menjadi Presiden Republik Indonesia selainnya Anda mundur. Jika hakim berlaku jujur, berlaku adil, maka tempatnya ada di surga. Tapi ketika hakim berlaku tidak adil, tidak jujur, tempatnya ada di neraka. Sebelum neraka di akhirat, masih dulu neraka di dunia, yaitu di penjara Cipinak. Oleh karena itu, maka saya berharap kepada Bapak-Ibu sekalian, sampai tanggal 22, hari terakhir, Anda harus memutuskan siapa yang bersalah, siapa yang benar, Bapak-Ibu selan biasa harus ikut serta, bersama-sama dengan Presidium, untuk selalu meramaikan sampai 1 juta, 2 juta. Insya Allah, Anda akan mengubah perjudianya, kembali kepada hakim nuraniya. Bersedia Bapak-Ibu untuk datang berjuta-juta, sampai 1 juta, sampai 2 juta. Bawa keluarga, bawa anak istri, bawa tetangga. Mari kita bersama-sama untuk mempenjarakan Jokowi. Allah wakbar, Allah wakbar, Allah wakbar, Allah wakbar, merdeka, merdeka, merdeka. Allah wakbar, Allah wakbar, Allah wakbar, Allah wakbar, Allah wakbar, Allah wakbar, diru'adhu', diru'adhu'aNo Format Salimi, Ya Rab tu'runkan azabmu pada Jokowi dan sekutu-sekutunya. Azab yang tidak dinimati, yang tidak diinginkan oleh orang lain salim. Ya Rab turunkan. Hitung jumlah mereka yang jahat Hitung jumlah mereka yang menjual negeri ini Dan habiskan mereka semuanya Ya roh, anak-anakku yang beragama Yang islamkah dia Tapi mereka beragama nasrani Katolik, protestan, dan yang lainnya Mereka punya Tuhan Tapi Jokowi, dia tidak punya Tuhan Mereka punya Tuhan Tapi Jokowi, dia tidak punya Tuhan Saudaraku, anak-anakku Saya sengaja menyempatkan datang Usia saya sudah 74 tahun, lebih 2 bulan Saya khawatir anak cucu saya Tidak punya negeri nantinya Karena negerinya akan dikuasai oleh Cina Dengan tentara-tentaranya sudah banyak Di Morawali, bertengkar tentara Indonesia Tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja Cina Yang mati anak Indonesia 100 orang Cina cuma satu yang ditangkap dan dipenjara Anak-anak kita tenaga kerja Indonesia Saya menangis Saya menangis Ini negeri siapa Anakku, saudaraku, tentara, polisi Bangkitlah, sadarlah Minta pada Allah Datangkan kesadaran pada para abri Kalia jangan membela yang salah Kita memiliki negeri ini Bukan Jokowi dan keluarganya Jokowi adalah antek-antek komunis Antek-antek komunis Betul atau tidak? Ayahnya adalah Aju dan Aijit Dan ternyata sidang demi sidang Mengadili tentang ijasanya Dia tidak pernah kirimkan ijasa aslinya Tandanya apa itu? Jadi saatnya dia harus turun Masukkan penjara Dia harus mendapatkan hukuman yang sebesar-besarnya Kita semua harus bangga jadi orang Indonesia Kita kritik bangsa kita Tapi kritik yang membangun Jangan kritik merasa semua jelek Kalau jelek pindah aja kalau dari Indonesia Saya suka kesal juga kadang-kadang Bilang ini kurang, ini kurang Aku tanya juga Aku lihat, saya lihat sekarang Dulu waktu dia jadi pejabat Apa kerajaan yang tak jelas juga Sekarang jejak digital kamu kan kelihatan Jangan sombong lah kau Bicara-bicara kritik-kritik Kau you have done nothing Atau mungkin tidak terlihat Kau mencuri waktu kau menjabat Masih terus kita perbaiki disana-sini Kalau sempurnya ya pasti belum lah Kalau sempurnya kau di sorga aja Jangan apa yang kau ke sorga juga silahkan Dari setiap banyak penyampaian aspirasi Dari penjilid-jilid diskusi Belum ada sorisi untuk negeri ini Maka Kami emang-emang Atas nama Aliansi Masyarakat Yang peduli dengan negeri ini Tidak ada jalan lain Bahwa Pemimpin yang rusak Pemimpin yang tidak tahu malu Hanya satu jalan lainnya itu Semuanya dudukin Tidak ada jalan lainnya itu Duduk disana Kuatahnya Tadak minta kepada Buat Mahalani untuk Bukan memaksudkan Jokowi Lengsarkan Jokowi Mundur Jokowi-Jokowi Tepat yang sertifik Apa gereja Ini apa Kok saya Agama Islam Betawi Kita dibohongin selama 10 tahun Pembohong lagi Ada apa dengan gereja Pak? Masalahnya Jokowi Tidak banyak Kita dibodakin Zaman suatu Cina lagi Jangan sampai Cina lagi Nah itu rasis itu Zaman suatu Tidak ada kecurangan Sah Presiden Ini pembohong Bohongin rakyat Jokowi itu apa sih? Eh Jokowi itu apa? Ya Allah Ya itu seperti boneka golek Ditata kesini Ditata kesini Tapi Benarnya Lebih pinter anak saya Benar apa Enggak Tidak ada kebun 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 Masa satu ditambah satu berapa? Dia bilang sebelas Satu ditambah satu Otaknya dimana? Otaknya dimana? Goblok kalian Tolong kalian Ngaku profesor Masa satu ditambah satu Kok sebelas? Goblok apa enggak? Tolong apa enggak? Saya menentang politik identitas Karena bagi saya Politik identitas dengan membawa-bawa agama itu Mempermainkan agama Mengajak-ngajak orang untuk ikut demi agama Padahal yang ngajak ini sebetulnya mencari dunia Yaitu jabatan dunia Kepada orang banyak Katanya ngajak-ngajak Kalau ikut saya masuk surga Nyoblos saya masuk surga Tidak nyoblos saya neraka Tidak berhak disalati kalau mati misalnya Ini mempermainkan agama Mau jadi apa Kita tanpa amin Mau jadi apa Kita tanpa amin Mau jadi apa Kita semua tanpa amin Apa kata dunia Indonesia tanpa amin Alhamdulillah Emang yang punya surga Kelompoknya pendukung Pak Anies Hah? Iya Ngapain lama-lama di dunia Ngapain? Kalau katanya dijamin masuk surga Biar kami 0-1 sudah menang Sampai dikelembongkan Biar jangan kepeu Biar jangan kepeu Kalian keluar Keluar Jangan jadi petugang Kalian tuh petugang Kemarin 2019 Kami asli Membela Prabowo Kami jadi kembel Kami tijual di jalanan pakai kardus Tapi aku perjuangkan Dia akhirnya masuk ketumberan yang sama Dia apa Yang gak tahan dengan opositif Sekarang ku perjuangkan 0-1 Aku perjuangkan Anies Boswe jadi Kami perjuangkan Bapak Anies Boswe jadi itu udah menang Jangan pernah membuka pembicaraan atau berdebat dengan pendukung 0-1 Karena capek Beneran capek Mereka itu kalau berdebat gak apple to apple Selalu bawa-bawa agama Seolah-olah mereka mengkotak-kotakan dirinya Sebagai pendukung dengan agamanya yang kuat Dan lebih soleh daripada pendukung paslon-paslon yang lain Jadi kan percuma ya Kalau kita berdebat pun Tidak debat yang nyambung Kan mereka ini kemarin Bilang bahwa Anies Boswe dan ini Imam Mahdi Terus kemarin kampanye juga Bilang bahwa Malaikat Jibril sudah merestui Anies Boswe dan ini Sebagai hambanya Allah yang Ditunjuk untuk memimpin negara ini Nanti lama-lama mereka dipanggil sama Malaikat Israel Suara Anda Jangan mau dibeli Itu menguntungkan oli Anies Marilah kita tegakkan demo Anies Indonesia bukan milik Dinas di Indonesia bukan milik Dinas di Indonesia Enggak melok-melok Enggak melok-melok Milih Anies Masyuraka Emangnya Anies Malaika Emangnya Manis Orang Dia juga belum keren dari belakang kita Kan makanya aja borong-borong Dia juga makan jilbab ibu Anaknya juga makan jilbab Ini masalah surga dan neraka Hanya Allah yang tahu Barangkali Jangan salah Prabowo kan hadir Jangan merasa Oh dia paling hebat Jangan berberikan agama Kita capres-capres aja Nasional Nasional Nah gitu Nah Indonesia aku maju Nah jaya gak Sekarang Merubah Apa yang dirubah Pro kata ya pro kata aja Gak bisa ada Jadi Yang lain-lain Harus maju Bukan dirubah Di maju kan Ya gak Capek-capek Belajar agama Eh capresnya Imam Mahdi Yang mudah aja Rungi dong Ya itu abah Mengutus Seribu Malaikat Seribu Malaikat Dari Seribu Malaikat Yang satu Malaikat Membawa Seribu Malaikat Berapa itu 1 juta Kita akan mencobrol Pilihan Allah dan Rasulnya Siapa Imam Mahdi Profesor Doktor Anis Rasid Baswedan Itu Imam Al-Mahdi Al-Imam Al-Mahdi 2024 Memenangkan Anis Baswedan Kenapa Imam Mahdi Semua Semuanya Kalau Haram Tidak mendukung Anis Untuk Presiden Indonesia 2024 Dajah Kalau tidak Bermanang Anis Baswedan Untuk Presiden Dajah Catat itu Amin menang wajib Amin kalah dosa Secara eksplisit Ditulis dalam Al-Quran Quran Surah Al-Qasus Ayat 26 Quran Surah As-Syu'ara Ayat 107 125 143 162 178 193 Quran Surah Ad-Dukhan Ayat 18 Ayat 51 Quran Surah At-Takwil Ayat 21 Dan Quran Surah At-Tin Ayat 3 Tapuk tangan Untuk kemenangan Amin Amin menang Amin kalah Catat itu Amin menang wajib Amin kalah dosa Kata Amin Kata Amin Disebut 14 Kali di dalam Al-Quran Terdapat di dalam 8 Surah Insya Allah Ini menjadi isyarat Bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 Bapak Anies akan menjadi presiden yang ke-8 Dan Pak Mohaimin akan menjadi wakil presiden yang ke-14 Tapuk tangan Amin menang Amin kalah dosa Hidup Amin Hidup Amin Cablos Amin Menangkan Amin Amin menang satu putaran Amin 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 menang Amin kalah Amin menang Amin kalah Dosa Hamba itu namanya Anies Baswedan Amin Dia akan panggil malangkat Jibril Wahai Jibril Aku mencintai hambaku yang insya Allah Namanya Anies Baswedan Amin Kabarkan kepada seluruh Umatku Seluruh Makhlukku Bahwa aku mencintai Anies Baswedan Amin Maka Jibril akan mengatakan kepada seluruh makhluk di langit Seluruh makhluk di bumi Cintailah Anies Baswedan Amin Maka insya Allah Makhluk di langit dan makhluk di bumi Semuanya akan mencintai Anies Baswedan Dan mendoakan pada 14 Februari Insya Allah Anies Baswedan Presiden Republik Indonesia Siap bekasih memenangkan Anies Baswedan 80% Siap menang satu putaran Saya tidak mau pemimpin masa depan menyalahkan angin Di kemudian hari Anda kalau nyindir lain kali jangan pakai angin mas Mau bilang lagi jangan salahkan angin Saya akan sampaikan soal angin ya kemarin Angin tak ada KTPnya Angin itu bergerak dari sana sini Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta Maka Jakarta punya indikator Karena itu Jakarta mengatakan ada polisi udara Ketika anginnya bergerak ke arah Lampung, ke arah Sumatera, ke arah Laut Jawa Di sana tidak ada alat monitor Ada orang yang bilang jangan cerita soal angin Maka dia tidak menghormati ilmu pengetahuan Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan Anies pintar asumsi bukan pintar bicara Tidak pintar kerja DKI Jakarta sudah menjadi parameter Anies tidak pantas jadi presiden Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan Saya bersyukur atas itu semua Saya coba bayangkan ya Kalau seandainya waktu itu kita menang Waktu itu kita menang gitu ya Hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini Kita bersyukur Lima tahun Tuhan izinkan Kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja Coba kalau kita bayangkan gitu ya Kalau kemarin saya masih jadi gubernur Ini saya sudah turun ini Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan Ini lebih berbahaya tahun 2024 Langsung ketahuan karakternya Langsung ketahuan itu Saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak Tulisannya Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal Anies bilang dia akan membuka lapangan kerja Yang dulu janjinya 200 ribu lapangan kerja Ternyata cuma nomong kosong Alias cuma janji palsu Soal pembangunan yang berkelanjutan Dia bilang di Jakarta dia udah meneruskan yang udah baik Lu jangan percaya ya Itu ngibul Faktanya gak seperti itu loh Belum lagi nih Program penanggulangan banjir Jadi di daerah Jakarta itu ada daerah yang sebelumnya udah bebas banjir Pas Anies mimpin Kok bisa-bisanya daerah itu banjir lagi Gimana gak banjir kalau kalinya udah gak pernah dikeruk sama dibersihin Pak Kalau soal Jakarta Gue bisa bicara banyak deh Jadi gue saksi bobroknya kepemimpinan Anies di Jakarta Dan gue bisa pastiin Omongan manisnya Anies soal apa yang dia lakukan waktu mimpin Jakarta itu banyak nyibulnya PKI yang kita harapkan Anies Basredan yang begitu jelas Islamnya Empat tahun delapan bulan jadi gubernur Mana peraturan bergub saja yang melalami ras Mana Perda Islam apa lagi Yang akhirnya tidak berani juga menegakkan untuk Banjir tetap banjir Macet tetap macet Kriminalitas Jakarta Anda tahu dua menit sekali terjadi penjurian Sekarang orang sedang kejurian Dia mau dicapreskan Bagaimana umat terjebak lagi Terjebak lagi Botong lagi Masih lagi Terlalu bisa memang Anies itu Memaju dan biar Tengah memenangkan lupu Islam Dan menyatakan perlawanan Saya temen Tapi dia tidak lakukan itu Bapak politik identitas Indonesia Anies Basredan Bapak intoleransi Indonesia Anies Basredan Jangan lupakan Jangan terlena Jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya Air itu turun dari langit Turunnya ke atap rumah Langsung sumur bor Bukan ke sungai dan ke laut Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan Benda-benda mati yang indah di foto Dan bisa ditunjukkan dalam lima tahun hasilnya Kalau kita mau menilai sebuah janji Maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh Betul-betul aneh Ini bukan kampanye Tapi saya sampaikan disini Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut Di sisi lain Di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi Tinggal tunggu waktu jadi roh Air balik Dan ini melawan sunatullah Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi Bukan ke laut Harusnya dimasukkan ke dalam bumi Maksudkan tanah Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksaksa ke laut Jakarta telah mengambil keputusan yang 4 Bukan banjir itu memang parkir air Bukan banjir itu memang parkir air Masyarakat berkeliling dengan membawa toa Untuk memberitahu semuanya Termasuk sirintah Kekibon 82 miliar Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki Kalau saya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun Saya berani jamin Saya berani jamin Saya berani jamin Kok dia akan lakukan normalisasi yang sama Seperti saya lakukan Kau saw bohong lah Kau saw bohong lah Kau saw bohong lah Ketika air sampai di muara Maka siap untuk dipompa ke laut Ke laut Pancasila Soekarno Ketuhanan ada di pantai Anak Tuhan dari mana? Anu Yesus anak Tuhan Bidangnya siapa? Bapun besok di seluruh wilayah Indonesia Iblis hanya menggoda orang yang beriman Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan Yang kerasukan setan itu orang baik-baik Jarang Saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan Pernah tak ahok itu kerasukan setan? Tidak Karena sesama setan tidak orang saling menggoda Karena di salib itu ada jin kafir Karena di salib itu ada jin kafir Karena di salib itu ada jin kafir Haleluya Kepalanya ke kiri atau ke kanan? Kepalanya ke kiri atau ke kanan? Tidak mati, ketiak jempol Tidak mati, ketiak jempol Kita percaya salib itu lambang mulia Bukan jin Kok ketawa? Aku gak nyindir siapa-siapa loh Saya gak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran Dan beri kemanusiaan Aku gak pernah mundur Dan aku gak pernah takut juga sama lo Siapapun yang rasis Gue akan hadapin Karena rasis itu dia berperikir kemanusiaan Tapi saya ditanya dulu kan Kamu nyesel gak statement kamu di Pulau Seribu Soalnya masih masuk penjara Tidak pernah nyesel Karena saya mengatakan kebenaran Anies menuduh Jokowi melakukan penjagalan Padahal Anies lupa pada rekam jejaknya sendiri Di tahun 2017 Dimana Anies melakukan penjagalan terhadap Ahok Semua cara dilakukan Termasuk melakukan politik identitas Berbasis agama Sampai-sampai menggunakan kelompok FPI HTI Dan kelompok intoleran lainnya Sudah barang pasti Anies tidak akan melanjutkan Program-program Jokowi Legasi-legasi dari Pak Jokowi Akan dihancurkan oleh Anies Programnya akan diacak-acak oleh Anies Paswedan Lihat Jakarta Hancur semua Semisalnya Anies menang Maka Ibu Kota Baru Atau IKN Gak akan jalan Pembangunan akan di-stop Kita bisa melihat rekam jejak Anies Saat menjabat di Jakarta selama 5 tahun Tidak ada satupun janji yang dipenuhi Dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan Dari DP 0% POC Kelebihan Bayar Formula E Dari banjir Semua rusapan Jalan larusat Dan kontak-ganti nama jalan Jika Anies menang Maka FPI dan HTI Ormas Kilafa Akan kembali Apa kita mau Pancasila diganti oleh Kilafa Bagian Indonesia Timor Yang mayoritas memuslim Pasti tidak akan Setuju dengan Kilafa Mungkin Indonesia akan bubar Jika Anies memimpin Perkataan Ahok sudah terbukti Dan Jakarta sudah menjadi korban Dengan diangkan Indonesia Menjadi korban Ibu lah Anies Paswena Teman-teman pasti tahu dong Sidang sengketa hasil pemilu 2024 Jadi pihak Paslon nomor 1 Yaitu Pak Anies Mohaimin Dan juga Paslon nomor 3 Yaitu Pak Ganjar Mahfud Tidak terima Dengan kekalahan mereka Lantas mereka Menyengketakan hasil Pilpres 2024 kemarin Nah karena Menurut hemat saya nih Teman-teman Kuar-kuar di luaran Bahwa pemilu curang Itu cuma akan Mendelegitimasi hasil pemilu aja Gak ada faedahnya Buat rakyat Malah banyak mudaratnya Jadi sekali lagi Mari kita hormati Langkah hukum Paslon yang kalah ini Sidang DMK pun adalah Forum yang sangat sakral Sangat terhormat Menurut saya ini Jauh lebih baik ya Daripada ya Mereka yang kalah Terus kuar-kuar di luaran Dan gak mau Pakai kanal yang udah disediakan Oleh hukum Seperti Bawaslu DKPP Dan terutama MK Kalau soal Sengketa hasil Nah yang saya mau bahas Adalah jalannya persidangan DMK Ya sidang kemarin ya Yang menurut saya Gak luput diisi oleh Memenemen lucu Pertama-tama Saya ingin mengucapin Bahwa saya Atau siapapun Wajib menghormati Langkah mereka ini Karena memang Hukum menyediakan Kanal penyengketaan ini Ya kalau Kalau memang Terjadi kecurangan Dalam proses pemilu Yang berdampak pada Hasil Nah maka MK Disini berwenang Untuk meluruskan Bahkan bisa Membatalkan hasil Pemilu tersebut Nah teman-teman Inilah Tiga momen lucu Dalam sidang kesaksian Paslon Amin Yang membuat Gugatan paslon-paslon Kalah pemilu ini Seperti kayak Bercandaan gitu Pertama Saksi Amin Dipulti Supaya kasih kesaksian doang Ya gak pake Bumbu opini pribadi Jadi awalnya Saksi Amin Yaitu Mas M. Fauzi Dengan percaya dirinya Seperti mengajari forum Bahwa Perolehan suara itu Dipengaruhi oleh Keberpihakan kepala daerah Yang menggunakan Menangnya Untuk kemenangan Paslon tertentu Ya sebenernya Gak salah sih Substansi ucapan Mas Fauzi ini Tapi kan beliau Dihadirkan ke sana Sebagai saksi Ya untuk Membuktikan apa Yang menjadi dalil Dalam permohonan sidang Bukan mengulang lagi Apa yang didalilkan Dalam permohonan sidang Dikutip dari Kantor Berita Datikom Saksi Amin Kepergok Nambah-nambahin Opini pribadi Kedalam kesaksian Yang sudah disumpah Sebagai catetan Teman-teman Saksi Di dalam sebuah Persidangan Dihadirkan Untuk memberikan Kesaksian Bahwa dia pernah melihat Mendengar Atau mengalami Atau Memiliki alat bukti Yang sah di mata hukum Bukan untuk berargumen Apalagi menyampaikan Pendapat pribadi Yang gak ada hubungannya Dengan Materi kesaksian Yang diminta oleh Hakim Akhirnya Ketua Mahkamah Konstitusi Pak Soehartoyo Yang mengingatkan Saksi M Fauzi tersebut Untuk menjawab Sesuai dengan kapasitasnya Sebagai saksi Hakim Soehartoyo Meminta M Fauzi Untuk gak nambah-nambahin Dengan pendapat pribadi Kedua Diminta tunjukin bukti Saksi Amin Malah kasih screenshot Teman-teman Pak Adnin ini kok ya Jadi saksi Tapi kesaksiannya kosong Lah diminta bukti Malah screenshot-an yang dikasih Ini Forum sidang Mahkamah Konstitusi loh Bukan ngobrol-ngobrol Warung Kopi Bahkan dalam Perdebatan politik Di TV-TV aja Harus lebih serius Daripada kelakuan Pak Adnin ini Ada-ada aja Jadi Dijawab oleh Pak Adnin Bahwa ia punya buktinya Tapi Pak Adnin tergagap Ketika Hakim Saldi bertanya Bukti tersebut Diregistrasikan di nomor berapa Pada berkas permohonan yang diajukan Dan Pak Adnin Ngaku Bahwa bukti tersebut Gak didaftarin Dalam berkas permohonan Di IDESAK terus Mana buktinya Akhirnya Pak Adnin bilang Di HP saya Katanya Dikutip dari Kantor Berita Kompas.com Hal ini berawal dari Hakim Saldi Yang meminta bukti Atas kesaksian Si saksi Yang dibawa oleh penggugat Yaitu Mas Adnin Armas Yang menyebut Bahwa Pasangan calon nomor Urut 1 dan 3 Itu bahkan Gak mendapatkan suara Satupun Di kelurahan Cileksa Kabupaten Bogor Teman-teman Ini yang terakhir Seorang saksi Dari Timnas Amin Namanya Pak Ahmad Husairi Mengklaim Bahwa ada intimidasi aparat Kepada kepala desa Agar memilih Paslo nomor 2 Nah Dikutip dari Kantor Berita Kompas.com Pak Husairi menyebutkan Ada oknum polisi Yang mengultimatum Kepala desa Bahwa Prabowo Gibran Harus menang Apabila mereka ingin aman Dari sana Tentu Hakim minta Lebih detail lagi Keterangan saksi Supaya bisa Ditelusuri lagi Kebenaran ya Kesannya Pak Husairi ini Lagi bilang Udahlah Percaya aja Nggak usah banyak tanya Ya kalau gitu Ngapain ada sidang pak Kalau alasannya adalah Takut mengungkapkan Nama di forum sidang resmi Dan terhormat Bukan wawancara media biasa Karena alasan keamanan Hukum Udah sediakan Kanal Yang namanya LPSK Ini kan kayak Nggak serius Boroboro bicara keadilan Kalau kelakuan mereka aja Kayak jadiin Sidang MK ini Bercandaan Jadi Hakim nanya dong Siapa Nama oknum polisi tersebut Nah mengaku Tahu Nama oknum polisi tersebut Tapi Pak Husairi Menolak Menyebutkan Siapa namanya Berkedok Demi keselamatan dirinya Lah ini aneh banget Punya kesaksian Tapi sepotong-sepotong Bagaimana Kesaksian Pak Husairi Ini bisa Divalidasi Kalau dia aja Nggak mau Keterangannya tersebut Itu dikelsuri Kebenarannya Jokowi takut Legasinya Dilusak Anies Paswedan Lihat Jakarta Hancur semua Lihat saja Misalnya di Jakarta Anies Menghancurkan semuanya Legasi-legasi Dari Pak Jokowi Akan dihancurkan Oleh Anies Programnya Akan diacak-acak Oleh Anies Paswedan Wajar-wajar saja Jika Jokowi Dalam pusaran ketakutan Ketika masa Kekuasaan Berakhir di Tahun 2024 Sudah barang pasti Anies tidak akan melanjutkan Program-program Jokowi Semisalnya Anies menang Maka Ibu Kota Baru Atau IKN Nggak akan jalan Pembangunan Akan di-stop Legasi-legasi Jokowi Akan hancur Anies menuduh Jokowi melakukan penjegalan Padahal Anies lupa pada rekam jejaknya sendiri Di tahun 2017 Di mana Anies melakukan penjegalan terhadap Ahok Semua cara dilakukan Termasuk melakukan politik identitas Berbasis agama Sampai-sampai menggunakan kelompok FVI HTI Dan kelompok intoleran lainnya Anies Paswedan sampai nekat Berkoalisi dengan Ormas Preman Berjubah Agama Di tahun 2024 Anies Paswedan akan Kembali menggunakan strategi Di tahun 2017 Kelakuan-kelakuan relawan Anies yang menjalankan strategi ini Masih pakai pola yang lama Pola yang lama berupa membangun opini negatif terhadap pemerintah Dan komisi pemilihan umum Kecurangan Anies lainnya adalah melakukan kampanye sebelum waktunya Di mana dia mengganti namanya menjadi headstart Untuk membingungkan publik Atau kecurangan Anies Paswedan yang menggunakan jet pribadi Saat kampanye di mana-mana Berapa kecurangan dari biaya kampanye yang menggunakan jet pribadi Apakah ini datang dari korupsi BTS yang dilakukan oleh maincom.info dari partai Nasdaq Tak main-main kecurangan maling atau korupsi yang dilakukan oleh Johnny Gay Platin adalah sebesar 8 triliun rupiah Suka tidak suka, senang-senang, sadar atau tidak sadar pola Anies Paswedan ini sudah pasti Nampaknya para relawan Anies sudah tak punya cara atau metode lain dalam rekampannya Sehingga memainkan strategi play victim Memang pasti sih strategi ini Tapi sangat terbukti ampuh Apalagi jika ditambahkan dengan jualan isu agama Dan bisa melihat rekam jejak Anies saat menjabat di Jakarta selama 5 tahun Tidak adalah satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur usapan, jalan rusak, dan gonta ganti nama jalan Diketahui Anies pun masih berhutang 100 miliar kepada Sandiaga Uno Dan sampai saat ini belum dibayarkan Untuk jadi gubernur saja, Anies sampai berhutang 100 miliar kepada Sandiaga Uno Dan belum dibayarkan Apalagi jadi presiden Berapa triliun yang akan Anies hutangkan Dan bagaimana Anies bisa membayar utang triliunan itu Apakah Indonesia siap untuk dijual? Jika Anies menang, maka FPI dan HTI, Ormas Kilafa akan kembali Apa kita mau Pancasila diganti oleh Kilafa? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-Muslim pasti tidak akan setuju dengan Kilafa Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies memimpin Perkataan Ahok sudah terbukti, dan Jakarta sudah menjadi korban Dan biarkan Indonesia menjadi korban di bulan Anies Baswedan Begitu saja opini saya tentang Anies Baswedan Bagaimana opini kalian? Tuliskan di kolom komentar Pastikan kalian semua menekan like di video ini Dan jangan lupa bagikan video ini ke teman dan teman-teman anda Supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi Supaya kamu tidak ketinggalan